...perubahan Anies Baswe dan melakukan silaturahmi dengan warga di Aceh dan juga di Sumatera Barat. Dengan didampingi istrinya, Ferry Farhati, Anies menyapa kaum milenial. Dalam temu muka kali ini, warga berdiskusi terkait dunia pekerjaan, di mana mereka menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan. Anies pun menyampaikan rencana bantuan berupa kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan juga menengah menjadi prioritas dan mampu menyerap lapangan pekerjaan terbanyak. Menurutnya, sektor industri kreatif dan sektor pariwisata merupakan dua sektor yang bisa berkembang dengan cepat. Selain di Aceh, pemirsa bakal calon presiden 2024 Anies Baswe dan juga berkunjung ke Sumatera Barat. Kunjungan Anies yang ketiga kalinya ini merupakan undangan tokoh masyarakat dan ulama. Selain menghadiri salah satu kegiatan acara, Anies juga menyempatkan diri sholat berjamaah dengan warga sebelum akhirnya bertolak ke Bukit Tinggi. Kemudian di Bukit Tinggi, Anies bersilaturahmi dengan para relawan. Selain itu, dijadwalkan pada Kamis pagi ini, Anies Baswe dan akan mengunjungi Museum Proklamator Bung Hatta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.